assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di masing-masing kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate revitalisasi stadion Tugu atau pembangunan stadion Tugu jadi sudah beberapa hari kita tidak melihat kondisi terkini di area stadion Tugu nah kita akan terbang dari zona utara kita bisa menyaksikan sendiri di area terlihat begini pekerjaan sudah semakin berkurang tinggal saja hanya beberapa titik atau beberapa area yang masih dikerjakan untuk tribun terlihat sudah semakin rapih kemungkinan nanti ini akan dipasang single seat ya setelah semuanya sudah selesai dan inilah masih proses tahap satu untuk pengerjaan tahap duanya masih menunggu ya kita doakan agar pembangunan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan dan para pekerjanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja jadi stadion Tugu ini sendiri berada di di daerah Jalan Pegangsaan 2 nomor 9 RT9 RW4 Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara daerah khusus Ibu Kota Jakarta Utara perlu diketahui stadion Tugu ini berawal dari 2000 kapasitas penonton ya atau sekitar 2000 penonton sekarang sudah ditambah menjadi 4000 penonton jadi ada penambahan sekitar 2000 ya dan yang tadinya masih menggunakan trek lari ataupun lintasan atletik sekarang lintasan atletiknya atau trek lainnya sudah dipangkas atau sudah dipotong sudah tidak ada lagi dan sekarang gantinya adalah tribun dan sekarang kita bisa melihat antara lapangan dan tribun berjarak sangat dekat namun tetap ada area safety zone nah ini adalah tribun zona timur dimana di tribun zona timur ini pekerjaannya sudah hampir selesai ya dan sudah semakin rapih namun yang tadi saya sampaikan masih ada beberapa titik ataupun area yang masih dikerjakan nah disini adalah material-material dari pembangunan stadion Tugu atau revitalisasi stadion Tugu untuk dibawah ini adalah akses untuk disabilitas ya karena seperti tanjakan dan turunan ram seperti ram ya ini dan ada beberapa akses tangga untuk tribun gate ya pintu masuk dan pintu keluar stadion Tugu ini juga sekarang memiliki kapasitas menjadi 4000 penonton dan dan berstandar FIFA ya untuk tahap pertama yaitu untuk lapangan dan sekitarnya ya ada beberapa tribun dan tahap keduanya nanti akan ada pembangunan di area zona barat atau tribun zona barat untuk tribun zona barat adalah tribun VAV ataupun untuk para official dan para tim ya yang nantinya akan bertanding di area lapangan stadion Tugu ini untuk di area bawah tribun adalah seperti untuk toko ya atau roko-roko toko-toko yang menjualnya mercedes ataupun yang lainnya ataupun aksesoris dan inilah kondisi di tribun zona barat terlihat di tribun zona barat masih sama seperti kemarin ya namun ada pembenahan atau pembersihan dari material-material yang tercecer atau terkumpulkan di area zona barat ini nanti ini akan dijadikan tribun zona barat dan kita sekarang akan terbang menuju ke perbatasan antara stadion Tugu dan pemukiman warga sekitar dan ini kondisi adalah untuk seperti untuk toilet ya dan inilah kita bisa melihat kondisinya semakin hari semakin rapih dan ini juga di area zona utara ini berdekatan dengan pemukiman warga sekitar nah ini dibatasi dengan tembok ya bukan hanya pemukiman warga sekitar namun tetapi ada juga untuk garasi trailer ya atau peti kemas dan ada beberapa gudang di area pegang saan 2 ini ada PT dan lain-lain termasuk ada SPBU ya atau pom bensin nah ini kita jika dilihat dari zona utara ke zona selatan kita akan coba lebih tinggalkan lagi untuk bisa melihat area keseluruhannya sekarang kita berpindah dari zona barat menuju ke zona timur jadi stadion Tugu ini sudah dipakai ya kemarin ini udah sedih uji coba oleh tim Persitara ya Persitara Jakarta Utara dan ini juga berdekatan dengan perumahan-perumahan ataupun kompleks ya yang kanan mengarah ke kelapa gading yang kiri mengarah ke Simpang 5 Semper ataupun Tanjung Priok, Cakung, Islamic Center dan lain-lain oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton